Kalau sholawat kepada Nabi itu mahal, kita beruntung, kita ini bisa tiap hari sholawat, kita bisa tiap saat sholawat, dan sholawat itu gak perlu wudhu, wudhu lebih bagus, cuman gak punya wudhu bisa sholawat. Kita kalau mau sholat harus punya wudhu, kita kalau mau baca Al-Quran harus punya wudhu, tapi kita kalau bersolawat kepada Nabi gak harus punya wudhu, betul. Gak harus menghadap Qiblat, betul. Kalau sholawat harus madhub Qiblat, tapi kalau sholawat harus madhub Qiblat, walaupun afdolnya madhub Qiblat. Sholawat itu bebas, dalam kanan berkendara, dalam keadaan di masjid, di rumah, mau tidur, bangun tidur, dalam keadaan apapun, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat salam kita kepada Nabi, itu dilaporkan kepada Nabi, betul gak? Kata Nabi, Tidaklah seorang diantara kalian mengucap salam kepada aku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku. Nabi hidup lagi dari kuburnya. Dikembalikan ruhku kepada jasadku, sampai aku menjawab salam orang itu. Ada malaikat yang laporan. Terima kasih telah menonton!